Intro Laga seru antara Persib versus Persibja di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada minggu 2 Oktober 2022 ditunggu oleh pencinta sepak bola di tanah air Pertandingan ini ditunggu-tunggu karena selalu menghadirkan momen-momen seru dan menarik Baik di dalam maupun di luar lapangan Para pendukung setia Persibja atau Jake Mania berharap tim kesayangannya keluar sebagai pemenang dalam duel bergensi ini Rian Jake Mania asal Kemayoran Jakarta Pusat optimis Persibja akan mengalahkan Persibja Bang siapa bang? Bang Rian Bang Rian Jack Mania Corwill mana bang? Corwill Kemayoran Kemayoran Berarti ini datang dari Kemayoran ya mau nonton persiapan jelang lawan Persib? Ya untuk super pemain supaya bisa ambil kemenangan di Bandung Sering datang nonton latihan kesini bang? Di 2022 baru pertama kali sih Dulu sih pernah di jamannya Paolo Camargo Oh dimana disini? Di Sawangan juga Di Sawangan juga Setelah itu baru sekarang lagi Baru datang lagi kesini Oke Nah besok laga klasik ya Antara Persib dengan Persibja Nah prediksinya seperti apa bang? Prediksi sih menang sih Persibja 0-2 aja deh om Dukuk Yang cita gol siapa? Anu Berens Anu Berens? Yes Dia semua atau gimana? Sama Micah Micah Berarti dua ya? Iya Nah ini kan dua pemain masih dalam perjalanan nih setelah laga internasional Oke Si Kudi sama Yusuf Nah gimana ininya? Apakah berpengaruh ke penampilan tim atau gimana? Percaya sih dong Percaya pada Thomas Doll Punya seribu taktik Ada bagai cara supersab deh Oh berarti tidak hanya bergantung pada mereka dua ya? Iya betul Oke Berarti untuk besok ini percaya ya optimis Persibja menang Optimis 3 poin dari Bandung Oke Oke Nah kalau di squad sekarang tuh Pemain favorita bang siapa? Pemain favorit Andre Tari sih Dari dulu Dari dulu ya Penyedia kapten juga ya Iya Kapten dan sudah lama ya bermainnya Kapten dan next legend lah Next legend ya Dia udah yang paling lama kayaknya ya Yang bermain di Persibja sekarang Oke Nah selain dia siapa lagi? Yang pemain-pemain barunya siapa? Unaverens Unaverens Alasannya apa bang? Dari Jerman dan dia punya kualitas individual bagus juga sih Tinggal adaptasinya lagi Adaptasinya ya? Oke Nah kalau abang sendiri jadi penggemar Persibja sejak kapan bang? Dari SD Dari SD ya? Berarti udah lama juga ya? Udah lama banget om Sering nonton ke stadion? Kalau lagi tanding? Kalau lagi libur kerja nonton? Kalau nggak lewat TV ya? Oke Oke Berarti Kalau lihat Persib sendiri itu Apa yang berat untuk laga ini? Melihat kekuatan Persib Di lini depan mungkin Bagus ya? Iya yang ditakutin Sama mungkin karena pelatihnya baru Pasti taktiknya baru juga ya? Kita lihat Tunggu pertandingan besok saja deh Coba om Ini kan pertarungan taktik antara pelatih Thomas Doll sama Bismillah Oke Oke bang Makasih bang Siap